Intro Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV Jangan lupa juga like and share Terima kasih kita lanjutkan videonya Mari belajar membandingkan pecahan dengan gambar Kita beri contoh terlebih dahulu Ada dua buah lingkaran Yang sebelah kiri lingkaran dibagi menjadi dua bagian Yang sebelah kanan kita bagi menjadi empat bagian Dan yang diarsir di sebelah kiranya ada satu Diarsir di sebelah kanan juga ada satu Jadi kita tulis setengah dan seperempat Nah sekarang lebih besar yang mana? Ya kalau kita lihat dari gambar jelas Lebih besar yang sebelah kiri Sehingga setengah lebih besar daripada seperempat Kemudian contoh yang nomor dua Kita punya persegi yang sebelah kiri kita bagi menjadi empat Satu, dua, tiga, empat Hanya ada satu yang diarsir Sehingga kita tulis seperempat Sedangkan persegi yang sebelah kanan kita punya tiga bagian Satu, dua, tiga Dan hanya ada satu yang diarsir Nah karena hanya ada satu Kita tulis satu per tiga Nah sekarang lebih besar yang mana? Antara seperempat atau sepertiga Kalau kita pergi menjadi tiga Ini akan lebih besar porsinya Sehingga seperempat lebih kecil daripada sepertiga Sekarang nomor satu Ada lingkaran Kita bagi menjadi tiga bagian Dan satu bagian yang diarsir Sehingga disini kita tulis satu per tiga Sedangkan di sebelah kanan kita punya lingkaran di bagian menjadi empat Dan satu yang diarsir Sehingga kita punya satu per empat Nah sekarang kita bandingkan Mana yang lebih besar Mana yang lebih kecil Atau sama dengan Kalau kita lihat dari gambar Jelas yang sebelah kiri yang lebih besar Sehingga Tandanya menjadi seperti ini Sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan Atau sepertiga lebih besar daripada seperempat Nomor dua Nomor dua ini kita punya Lingkaran di sebelah kiri kita bagi menjadi empat Satu, dua, tiga, empat Dan hanya ada satu yang diarsir Sehingga kita tulis satu per empat Kemudian sebelah kanan Jika kita juga punya lingkaran Yang dibagi menjadi empat bagian yang sama Satu, dua, tiga, empat Juga ada satu yang diarsir Satu per empat Nah karena disini sama Kita tulis sama dengan Yang nomor tiga Nomor tiga kita punya persegi panjang Di sebelah kiri kita bagi menjadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan satu bagian yang diarsir Sehingga kita tulis Satu per enam Yang sebelah kanan kita punya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan ada dua yang diarsir Dua per enam berarti Nah sekarang Mana yang lebih besar Yang di sebelah kiri jelas lebih kecil Sehingga kita tulis Tandanya menjadi seperti ini Sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan Atau seper enam lebih kecil daripada Dua per enam Nomor empat Kita punya Tingkaran di sebelah kiri Kita bagi menjadi dua bagian yang sama Dan hanya ada satu bagian yang kita arsir Sehingga kita tulis Satu per dua Yang di sebelah Kanan kita punya lingkaran Kita bagi menjadi tiga Satu, dua, tiga Dan satu yang diarsir Satu per tiga berarti Nah di sebelah kiri Apakah lebih besar, lebih kecil Atau sama dengan di sebelah kanan Kalau kita lihat dari gambar Jelas di sebelah kiri ini Lebih besar daripada Sebelah kanan Sehingga kita tulis Lebih besar Setengah lebih besar Setengah lebih besar daripada sepertiga Nomor lima Nomor lima kita punya Jajaran genjang Kita bagi menjadi empat bagian yang sama Satu, dua, tiga, empat Dan hanya ada satu yang diarsir Kita tulis Satu per empat Dan di sebelah kanan Kita juga punya persegi yang dibagi menjadi empat bagian yang sama Satu, dua, tiga, empat Satu yang diarsir Satu per empat Nah karena disini sama Kita tulis sama dengan Seperempat sama dengan seperempat Nomor enam Kita punya lingkaran di sebelah kiri Kita bagi menjadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam bagian yang sama Dan dua yang diarsir Sehingga kita tulis Dua per enam Yang di sebelah kanan juga kita bagi menjadi enam bagian yang sama Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Per enam Tiga yang diarsir Nah sekarang sebelah kiri Apakah lebih besar, lebih kecil Atau sama dengan di sebelah kanan Ya lebih kecil Sehingga kita tulis gambarnya atau simbolnya seperti ini Dua per enam Lebih kecil daripada Tiga per enam Sekarang nomor tujuh Kita punya segitiga Kita bagi menjadi tiga bagian yang sama Satu, dua, tiga Ada satu yang diarsir Sehingga kita tulis Satu per tiga Yang di sebelah kanan kita juga punya sepertiga Kita bagi menjadi Kita punya segitiga Kita bagi menjadi tiga bagian yang sama Dan dua yang diarsir Sehingga kita tulis Dua per tiga Nah sekarang yang di sebelah kiri Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan Ya lebih kecil Sehingga kita tulis Lambangnya seperti ini Sepertiga Lebih kecil daripada Dua per tiga Yang nomor delapan Kita punya lingkaran Kita bagi menjadi empat bagian yang sama Dan satu yang diarsir Sehingga kita tulis Satu per empat Yang di sebelah kanan Kita punya lingkaran Kita bagi menjadi Satu, dua, tiga, empat, lima, enam 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 bagian yang sama Dan satu yang diarsir Nah kalau kita lihat dari gambarnya Jelas yang di sebelah kiri ini Lebih besar daripada yang di sebelah kanan Sehingga kita tulis Lambangnya seperti ini Se per empat Lebih besar daripada Se per enam Nah beginilah cara Belajar untuk membandingkan pecahan Dengan gambar Betul-betul-betul Uyay! 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 Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.